Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, izinkan saya memaparkan implementasi administrasi dasar jabatan perawat terampil di PPS PMKS Margo Widodo, Dinasosial Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Carissa Diria Intan Ariansi, Ahli Madya Keperawatan, Peserta Administrasi Dasar Tahun 2024 Angkatan 8 dari Kelompok 1. Saya bertugas sebagai perawat di PPS PMKS Margo Widodo, Dinasosial Provinsi Jawa Tengah. Selama mengikuti pelatihan administrasi dasar ini, terdapat delapan materi yang saya pelajari, yaitu, yang pertama, pelayanan prima, yang kedua, komunikasi efektif, yang ketiga, penyusunan SOP administrasi pemerintahan, yang keempat, penyusunan naskah dinas, yang kelima, pengelolaan kearsipan, yang keenam, perencanaan pembangunan daerah, yang ketujuh, pengantar pengelolaan keuangan daerah, dan yang kedelapan, pengantar pengadaan barang dan jasa. Berikut penjabarannya. Materi yang pertama adalah pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan pelayanan yang memuaskan dan melebihi dari ekspektasi publik. Implementasi yang saya lakukan adalah menyuapi penerima manfaat yang tidak menghabiskan makanannya, dikarenakan penerima manfaat tersebut sedang sakit dan tangan kanannya mengalami kelumpuhan, agar penerima manfaat tersebut bisa menghabiskan makanannya. Materi yang kedua adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan komunikasi yang asertif dapat membuat penyampaian pesan lebih efektif. Saya melakukan komunikasi efektif kepada keluarga calon penerima manfaat yang datang untuk menanyakan persyaratan menjadi penerima manfaat di Panti. Pertanyaan harus mempunyai kakak Pak yang harus disiapkan. Yang kedua, beliau harus punya KTP, lalu BPJS, terus kita terrekomendasi dari desa setempat, kita terrekomendasi dari jina sosial setempat, lalu resum dari rumah sakit jiwa, berarti Pak Kakak, Beliau yang sebelumnya tidak paham, kini menjadi paham mengenai syarat-syarat untuk menjadi calon PM di Panti kami. Materi yang ketiga adalah penyusunan SOP. Setelah menyelesaikan materi ini, saya mencoba menyusun SOP mengenai pemberian obat oral kepada penerima manfaat, dikarenakan SOP tersebut belum ada di Panti kami. SOP yang saya buat berpedoman pada Pergub Jateng No. 37 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Materi yang keempat adalah penyusunan naskah dinas. Setelah menyelesaikan materi ini, saya lebih memahami tentang naskah dinas dan dapat membuat naskah dinas dengan baik dan benar. Implementasi yang saya lakukan adalah membuat nota dinas selaporan kepada pimpinan bahwa saya telah selesai mengikuti pelatihan administrasi dasar yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yang mana hal tersebut berpedoman pada Permendagri Republik Indonesia No. 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Materi yang kelima adalah Pengelolaan Kearsipan. Saya yang sebelumnya tidak mengetahui tentang tata cara pengelolaan kearsipan setelah menyelesaikan materi ini menjadi tahu serta mampu mengaplikasikan di kantor saya bekerja mengenai pengelolaan arsip mulai dari prosedur penyimpanan arsip, penggunaan, pemeliharaan, penentuan masa retensi, dan penyusutan arsip. Materi yang keenam adalah Perencanaan Pembangunan Daerah. Setelah selesai mengikuti materi ini, saya membuka Renstra Dinasosial dan saya memberikan saran dalam proses pembangunan daerah di lingkungan PPS-PMKS Margo Widodo Dinasosial Jawa Tengah meliputi. 1. Perlunya koordinasi dengan pemerintah pusat. 2. Perlunya pemantauan secara berkala dan pendampingan yang berkesinambungan. 3. Perlunya keikut sertaan semua pihak dalam proses pembangunan di lingkungan PPS-PMKS Margo Widodo Dinasosial Provinsi Jawa Tengah. Materi yang ketujuh adalah Pengantar Keuangan Daerah. Saya yang sebelumnya tidak mengetahui dan tidak paham mengenai konsep pengelolaan penata usahaan keuangan daerah, setelah selesai menyelesaikan materi ini, saya menjadi lebih paham terkait dengan proses peng-SPJ-an kegiatan dengan melampirkan bukti-bukti transaksi yang dibutuhkan. Materi ke-8 adalah Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa. Setelah menyelesaikan materi ini, saya jadi paham mengenai pengadaan barang dan jasa. Karena obat-obatan di panti stok menipis, maka implementasi yang saya lakukan adalah saya berkonsultasi dengan petugas di bagian pengadaan barang dan jasa untuk mempelajari bagaimana proses pengadaan obat-obatan ringan yang selama ini ada di panti kami. Demikian video implementasi administrasi dasar jabatan perawat terampil di PPS-PMKS Margo Widodo Semarang yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.